Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uang-uang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan, sudah banyak yang kamu korbankan, sudah banyak kesakitan yang kamu alami, ujung sukses sudah di depan mata, hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan, kamu mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan, kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain, karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Satu kali jatuh, seribu kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat, dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih.